Kalau mau infak, coba yang pertama yang nasihat saya, nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua, ayat 215. Yes, anu nagamah dayun firqun. Mereka banyak berkonsultasi, bertanya pada Muhammad, apa yang harus diberikan kalau ingin infak. Dijawab oleh Quran dengan dua jawaban. Katakan kalau ingin infak, kaedah pertama yang terbaik. Bisa. Anda beli mangga? Beli mangga. Obu masih ada. Berikan yang paling besar, yang paling bagus, yang terbaik buat ibu. Apa mau dibagi? Contoh aja. Kemudian, Lilwalidain. Urutannya, kalau ingin diberikan, satu yang pertama orang tua. Belakangnya nanti ada empat lagi. Lima golongan utama. Wal-Aqrabin, kerabat terdekat. Wal-Yataman, orang-orang yatim. Wal-Meseakin, orang-orang miskin. Wab-Dissabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Jadi, teman-teman, kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan, walau tidak diminta? Tidak ada masalah, misalnya kan? Mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua. Minta doanya. Ini sederhana, tapi dalam. Minta doanya. Ada kitab namanya, Al-Adabul Mufrad Karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang, berkonsultasi pada Ibn Abbas, dari Allah Ta'ala An-Huma, pengen taubat. Dosanya banyak. Apa jawab Ibn Abbas? Ibu masih ada nggak? Ada katanya. Udah. Tulang aja, berbakti pada ibumu. Sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Tanya lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibn Abbas, saya tidak pernah mendapatkan di Quran, dan keterangan Nabi, yang terbaik dan dibakti kepada ibu, untuk mengentaskan semua masalahmu. Dan ibu nggak ada batasnya.